Intro Selamat pagi pemirsa, penyerahan daftar bakal calon anggota legislatif dari masing-masing partai ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah selesai. Nantinya kepada mereka lah, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem negara, kelak akan menyerahkan mandat kekuasaan. Sebagai pemilih kedaulatan, disinilah pentingnya rakyat Anda dan saya untuk bukan sekedar memilih para calon anggota legislatif, tapi juga untuk memilih mana yang layak dan kompeten mengemban amanat rakyat. Pemirsa inilah editorial Medi Indonesia di siar ini selasa 16 Mei 2023 dengan tema Cerdas Memilih Pemimpin bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda melalui nomor telepon di nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragi. Bang, emang selamat pagi. Pagi, Bang Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Sudah siap untuk mencoblos nanti 14 Februari? Sedang mikir-mikir. Sedang mikir-mikir. Apa yang mau dicoblos ini bagaimana sih wujudnya? Bisa dipercaya atau tidak kan? Tapi masih bisa tahu ya, nama-namanya masih bisa tahu ya? Ya, misalnya kan nanti itu kan akan disosialisasikan. Oke, saya bertanya begitu karena kan ada kemungkinan juga proporsionalnya jadi tertutup, Bang. Katanya begitu kan. Pemilih cerdas. Kita bahas itu ya, Bang. Emang namanya nilai editorial Media News 1 hari ini, Selasa 16 Mei 2023. Cerdas memilih pemimpin. Salah satu tahapan pemilu telah dimulai. Hal ini ditandai dengan penyerahan daftar bakal calon anggota legislatif dari masing-masing partai ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kepada merekalah, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem negara demokrasi, kelak akan menyerahkan mandat kekuasaan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat melalui pencoblosan di bilik suara. Itu artinya, masa depan negeri ini termasuk masa depan kita semua. Tergantung pada para bakal calon wakil rakyat tersebut yang akan dipilih lewat pemilu serentak pada 14 Februari tahun depan. Sebagai pemilih kedaulatan, disinilah pentingnya rakyat untuk bukan sekadar memilih para calon wakilnya di parlemen, tapi juga memilah mana yang mereka anggap layak dan kompeten mengemban amanat itu. Sebab bukan sekadar inkompeten, jangan-jangan kursi parlemen juga kelak akan diisi oleh para koruptor. Terlebih, tidak ada aturan yang melarang mantan terpidana kasus korupsi yang telah menjalani hukuman 5 tahun atau lebih dapat menjadi caleg. Artinya, para pencoleng uang negara ini bisa kembali duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sejauh ini, KPU memang masih akan melakukan verifikasi untuk menyeleksi kelengkapan administratif para caleg tersebut. Artinya, sebagian dari nama-nama yang diajukan belum tentu lolos. Namun tidak ada salahnya, mulai dari sekarang, rakyat memperhatikan rekam jejak mereka, terlebih mereka yang jelas-jelas pernah terbukti korupsi. Apa iya kita mau kembali memberi kepercayaan kepada orang yang telah berkhianat, bukan hanya kepada rakyat, tapi juga bangsa ini. Intinya sebagai pemilih, rakyat harus cerdas menggunakan hak suaranya, sehingga tidak lagi membeli kucing dalam karung. Kini dengan kemajuan teknologi digital seperti sekarang ini, bukan sesuatu yang sulit untuk mencari informasi, termasuk mengenai sepak terjang para calon wakil rakyat tersebut. Rakyat harus jadi pemilih yang cerdas. Jangan sekadar terpukau dengan janji-janji surga atau terpukau dengan ketampanan dan kemolekan para bakal calon wakil rakyat itu. Jangan memercayakan kepada mereka yang tidak kompeten untuk mengelola dan memimpin bangsa ini. Pilihlah yang betul-betul bisa dipercaya, sebab suara Anda juga akan ikut menentukan perubahan di negeri ini. Tentu saja, dalam alam keterbukaan seperti sekarang, satu hal yang menguntungkan, rakyat bisa dengan mudah menilai calon-calon pemimpinnya dari berbagai sumber informasi yang melimpah. Janganlah memilih semata-mata karena figur, apalagi dengan iming-iming uang. Justru yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka berprogram dan berkonsep untuk membangun negeri ini. Selain itu, cari tahu apakah tindakannya selama ini juga selaras dengan apa yang diucapkan, lain kata, lain pula tindakan. Dalam alam demokrasi yang terbuka, siapapun bisa boleh menyalonkan diri sebagai pemimpin, tetapi melalui sistem pemilu yang sehat, yang salah satunya ditandai dengan kecerdasan dan rasionalitas dalam memilih, akan menjadi katuk pengaman yang ampuh untuk menyeleksi para kandidat tersebut. Sehingga hasilnya adalah para pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, bukan pemimpin kaleng-kaleng. Disinilah peran rakyat sebagai pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Pemilu bukan sekadar pesta demokrasi yang sifatnya hura-hura, tapi justru harus dianggap penting untuk perubahan demi kemajuan bangsa ini. Jadi sekali lagi, harus tegas diingatkan, jangan sampai salah memilih pemimpin. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas cedah pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih, Bim San, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan kita akan berbincang dulu, Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita saat ini sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuro. Bu Siti, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas. Ya, Bu Siti, kita melihat bahwa proses pemilu ini sudah masuk kepada penyerahan daftar caleg. Walaupun belum ditetapkan KPU, tapi kita berharap nanti kita akan melihat orang-orang yang memang punya kemampuan, punya juga niat untuk mewakili kita rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Pertanyaannya, Bu Siti, apakah tahun 2024, pemilu 14 Februari nanti, itu benar-benar kita bisa lihat bahwa rakyat, pemilih, itu benar-benar sudah cerdas, tidak lagi tergiur lembaran uang 100 ribu yang warna merah, 50 ribu yang warna biru, atau apapun janji-janji surga dari para caleg ini dan benar-benar memilih orang yang tepat atau nanti kita hanya akan melihat, ah ini sama lagi. Bagaimana Anda melihat, Bu Siti? Ya, terima kasih. Ya, ini tentunya saya setuju ya. Jadi pemilu serentak tahun 2024 ini ya, itu harusnya menjadi tiang panjang ya. Tiang panjang kita itu take off dengan membangun prakondisi. Katanya kita kan menyongsong 2045, bukan ansi hanya untuk periode 5 tahun ke depan ya, 2024, 2029, 5 tahunan seperti itu. Tapi 2045 itu sudah harus terbangun dari sekarang gitu. Nah, kalau itu halnya, memang saya sangat setuju, yang ditingkatkan adalah smart voters gitu ya, pemilih cerdas tadi itu. Apalagi ini eranya digital, ini eranya adalah era rasional gitu. Ada era di mana apapun bisa diakses, ada jejak digitalnya, siapapun mengatakan apapun bisa di-tracing back gitu ya, melalui digital. Tentunya kita juga menyadari penuh. Ini sistem yang kita lakukan adalah demokrasi partisipaturis. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat, dengan tulisan kapital semuanya gitu ya, rakyat itu yang memegang kedaulatan. Maka kalau rakyatnya ketika memilih tidak cerdas, ya memang apa yang bisa kita harapkan? Tentunya dalam penelitian kami ya bertahun-tahun tentang sistem perwakilan gitu ya, khususnya melihat bagaimana peran DPR RI, DPDR RI, MPR RI gitu ya. Maksudnya terkait dengan perwakilan rakyat ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya ini yang dicarikan harusnya, rumusannya, formulanya, agar setiap pemilih lima tahun itu menghasilkan betul-betul wakil-wakil rakyat yang qualified, yang berkualitas tadi gitu. Nah ternyata asumsi kita bahwa kalau sudah pendidikannya tinggi, katakan ada S2, S3 banyak ya, kemarin S1, S2, S3, lumayan lah gitu. Tapi itu kok nggak berpengaruh, kok korelasi, korelasi positifnya kok tidak tampak gini, apa yang salah ini kan gitu. Nah ini kembali lagi ke pantai politik kalau menurut saya. Oke, Bu Siti, kalau kita melihat selama ini kan rakyat seperti dibutuhkan, hanya pada saat menjelang pencoblosan. Setelah dicoblos, itu rakyat dilupakan, Bu. Walaupun pasti dibantah oleh wakil rakyat, baik yang di-legislatif maupun eksekutif. Bisa tidak, Bu Siti, kita berpikir untuk membuat aturan positif yang memaksa setiap calon, entah legislatif, entah eksekutif, kalau dia melanggar janji kampanyenya, dia bisa kena pidana, Bu? Itu kayak kontrak politik ya. Jadi menurut saya ini, nomor satu adalah memang kita masih sangat ini ya, mengharapkan peran penting dari partai politik. Yaitu ketika dia melakukan kaderisasi, melakukan promosi kader. Melakukan promosi kader seperti tahapan terakhir sekarang ini adalah pencalekan dari ini, yang bertanggung jawab bukan ansikapi ulu. Bukan, tapi memang partai-partai politik. Dia lah yang bertanggung jawab pertama kali terhadap semua calek-calek yang dipromosikan. Jadi tentang CV-nya gitu ya, life history-nya itu oke tidak, kan gitu. Tadi itu yang pemilu yang lalu kita menyaksikan bahwa siapapun mantan narapidana dan sebagainya, itu ada resistensi dari masyarakat. Jadi tidak direkomendasikan gitu ya, untuk di cawan-cawan itu antara. Oke, oke. Kita berarti berharap betul-betul bahwa rakyat akan menjadi lebih cerdas ya, walaupun mungkin agak berat ya, Bu Siti ya. Kalau Ibu melihatnya bagaimana, Bu? Terakhir sekali ini. Ini memang kita tidak bisa mengharapkan food buying-nya. Beli suara itu bisa kita putus mata lantainya. Lantas apa yang harus dilakukan? Saya ini lagi-lagi civil society bahu-membahu dengan semua kekuatan melakukan gitu ya. Oke, pendidikan ya. Semacam footer education bersama dengan KPU yang menjadi tentunya penyelenggara itu, bagaimana kumat footers itu di-create sedemikian rupa supaya nanti pemilu kita, legislatif dan pilpresi juga, termasuk pilkadanya itu, betul-betul berkualitas itu. Baik, itu kita harapkan terjadi. Terima kasih Ibu Siti Zuro, peneliti BRIN, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Ibu Siti. Sedikit sebelum jeda, Bang Yelman, benar kita bisa berharap kepada rakyat? Atau seperti yang tadi diusulkan Ibu Siti, parpol yang memainkan peran penting, Bu? Ya, kata kunci dia, sebenarnya kan rakyat harus sadar bahwa dialah pemegang kedaulatan kan. Bukan partai? Bukan partai, bukan ketu umum. Tetapi, kalau kedaulatan itu dia jual dengan sembarang, maka hasilnya akan tetap buruk. Jadi saya nggak terlalu yakin. Kalau kita berharap kepada partai politik, hampir sulit. Nah, harapan kita adalah pemegang kedaulatannya rakyat. Sama seperti yang saya kasih contoh tadi ketika Ketua Komisi 3, Bang Bang Pacul, ngomong seperti itu, tergantung ketua umum. Kan mestinya rakyat marah. Loh, saya pilih kau. Saya bukan pilih ketua umum. Tuhannya wakil rakyat adalah rakyat. Saya berharap yang berbicara di sini bukan ketua umum, bukan parpol. Tapi kau Bang Bang Pacul, kau anggota DPR. Karena yang dia memilih dia adalah rakyat. Kan Pak Mahfuk kan bilang, tolonglah anggota Dewan supaya undang-undang perempasan aset itu dipercepat. Agar pemerintahan korupsi ini bisa kita betul-betul menjadi lebih bagus. Nah, tapi apa kata Bang Pacul? Nah, itu jangan di sini, kami gampang. Tapi ketua umum, nah mestinya rakyat marah. Maksud orang-orang DPR seperti ini harus kita pilih lagi, Leo. Nah, ini makanya rakyat harus marah. Pertanyaannya, Bang, kenapa kemudian tidak ada kegaduhan seperti yang Abang barusan katakan? Kenapa rakyat tidak marah? Jangan-jangan memang rakyat juga sama-sama tidak pedulinya, Bang. Dan kita akan bahas selepas tidak dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali selesai hitlannya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Yung Lanat. Selamat pagi, Bung Hilman Saragi. Selamat pagi, Pak Iung Lanat. Selamat pagi, Bung Hilman Saragi. Ini lagi, Pak Swasana, mulai merangkap panas tentang perpolitikan di Indonesia. Dan judul yang disampaikan, Cerdas Memilih Pemimpin ini, mustinya terus diulang-ulang, Pak, supaya rakyat jadi sadar. Jadi ada dua sistem pemilihan yang sekarang masih digugat di MK. Masing-masing punya kelemahan dan kebaikan. Kalau kita lihat, kita kepingin memilih orang yang berkualitas. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah tadi disampaikan oleh Ibu Siti. Detailnya S1, S2, S3, ya macam-macam. Tapi ternyata tidak berbuat banyak. Nah, jadi ada hal yang penting sebenarnya. Sebenarnya kalau mau lihat baik, dampak positifnya itu tertutup. Karena mereka sudah dikader dan mereka sudah bermain arena perpolitikan itu udah lama. Baru bisa mendapat jabatan yang tinggi di partai. Barulah mereka dicalonkan. Nah, kalau sekarang kan tidak. Asal mereka populer, punya duit banyak, nyalon, jadi. Sehingga tidak mengerti tentang perpolitikan apa. Tidak berbuat apa-apa. Contoh yang dicontoh-contohkan tadi. Di mana-mana jalan rusak, di mana-mana infrastruktur rusak. Mereka tidak bersuara. Yang diperlebatkan cuma kepentingan-kepentingan partai dan pendentangan pribadi. Kepentingan rakyat tidak ada diperlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, cuma ada kelemahannya kalau tertutup. Mungkin partisipasi masyarakat untuk memilih, itu sangat kecil. Kenapa? Mulai mereka berbicara lebih biasa pergi ke kebun daripada pergi memilih. Tapi kalau sekarang kan, mereka diiming-iming uang, seras ribu dapat uang jalan. Nah ini, memang ada dilema dalam menentukan terbuka dan tertutup ini. Tetapi kalau kita ingin yang berkualitas, sebaiknya tertutup. Mereka yang sudah terpilih. Nah ketiga, partai kalau juga masih terbuka. Partainya menyeleksi lah, yang kira-kira berkualitas lah. Yang punya kemampuan, dalam integritas, punya kapabilitas gitu. Jangan asal populer sekarang, ada artis baru nyalon. Baru nyalon. Ini yang bikin kualitas. Terbuka dan tertutup harus sama-sama diseleksi apa, Edward? Ya, sama-sama diseleksi. Tapi kalau tertutup, itu sudah terseleksi alam. Mereka untuk dapat jabatan penting di partai itu sudah melalui jalan hujan-hujan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi patungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ondo Selitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Yaman. Selamat pagi, Pak Ondo. Silahkan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Ya, ini judulnya bagus. Kita cerdas memilih DPR atau memilih DPK. Maksud saya, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPK itu Dewan Perwakilan Ketua Umum. Jadi, sayang kalau kita cerdas memilih untuk wakil DPK ya. Saya kira untuk menghilangkan itu, kita perlu disiapkan ruang calon independen ya, tapi yang gampang. Cerdas memilih, lihat dijak digitannya orang yang akan dipilih. Jangan karena seiman, seagama, sedaerah, dan lain-lain. Jangan pilih calon karena selebriti artis penyanyi pelawak. Faktanya ada pelawak penyanyi yang jadi anggota DPR cuma duduk manis, mereka di situ nggak ngapa-ngapain. Jadi, kita betul-betul harus cerdas. Jadi, ingat, artis selebriti itu diusung partai, sesungguhnya partai cuma ngumpulin suara saja lewat mereka. Nggak peduli mau jadi barang itu apa tidak, tapi suara untuk ke partai saya masuk. Itu yang mereka inginkan. Tapi, kita harus cerdas. Di desa-desa itu kecerdasannya kurang, Bung Hermann. Bung Hermann kan pengalaman gagal ya. Di sana itu mereka itu mau memilih kalau dibayar. Mungkin Bung Hermann nggak bayar, jadi gagal di daerah itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Undo Silitong Adi, berkasih Jawa Barat. Masa yang bayar saja yang terpilih, Pak? Oke, kita akan coba kembali mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Jambi, ada Pak Ramadhan. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pak Leo dan Pak Hermann. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadhan pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Pendapat saya, carut-marut negara ini adalah ketidakdewasaan partai politik ngurus negara ini. Dari sejarah kita, dari sejarah memilih langsung ini, ada tiga periode yang saya catat, Pak Leo dan Pak Hermann. Periode pertama itu, BLBI 100 triliun, sekarang tidak tahu rimbanya. Periode kedua, ada 5 triliun, uang negara, sudah tahu rimbanya. Periode ketiga sekarang ini, catatan saya, Pak Leo dan Pak Hermann, 54 triliun. Yang terbaru adalah 2,5 triliun, proyek Piktif BUMN. Bayangkan, apakah, seperti apa rusaknya negeri ini, akibat partai politik kita tidak ewasa. Menurut saya, usul saya, Pak Hermann dan Pak Leo, partai politik itu dibiayai oleh negara. Jadi kalau partai politiknya nakal, maka undang-undangnya ada untuk merekol partai politik. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hermann, undang-undang pembuktian terbalik itu kok terserah dengan ketua partai. Ini sesuatu yang memilukan apa yang disampaikan oleh Bambang Pak Jul itu. Inilah akibatnya sehingga sekian ratus triliun uang negara terhambur entah di mana rimbanya. Maka itu harapan saya, semua masyarakat supaya melihat ke belakang apa yang telah dikerjakan oleh partai-partai politik yang berkuasa. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi untuk pendapatan Anda, Pak. Selamat pagi. Para pemirsa kelihatannya sudah sangat tahu, Bang, apa yang harusnya terjadi. Tapi kan akhirnya pertanyaannya lah begini, apakah Parpol benar-benar bisa memainkan peran untuk mencerdaskan para pemilih? Dan juga di saat bersamaan, Parpol menyodorkan calon anggota legislatif yang memang punya kualitas, meskipun mungkin tidak selalu jadi jaminan, tadi kata Bu Siti Zuro kan gelar akademis S1, S2, S3, S berapa berikutnya ternyata tidak menjamin. Tapi kan itu bisa membantu untuk memastikan wakil rakyatnya benar-benar mewakili rakyat, bukan mewakili Parpol. Apalagi tadi kata Pak Ondo, Ketua Umum Parpol. Bagaimana, Bang? Ya, sebetulnya kan harapan kita pada awalnya kan, Parpol lah yang menyeleksikan. Dan Parpol lah yang mestinya mewakafkan kader-kadernya yang terpilih DPR menjadi mewakili rakyat kan begitu. Wakaf ini artinya sudah tidak punya lagi kepentingan partai? Ya, pokoknya sebetulnya sederhana, kepentingan partai politik itu adalah kepentingan rakyat sebetulnya kan. Seharusnya. Seharusnya kan begitu kan. Nah, tapi udahlah, kita nggak usah lagi bicara itu, itu kan sudah lewat. Sudah terjadi. Sekarang kan sudah didaftar kan, kan ini kan tinggal verifikasi ini kan. Betul. Sekarang tinggal berada kewenangan itu adalah pemegang kedaulatan. Biar rakyat. Pemilih ya. Pemilih gitu kan. Nah, saya sudah katakan tadi, hampir tidak pernah ada masalah rakyat yang dipiralkan anggota DPR. Hampir nggak pernah. Saya bisa, misalnya lihat di persidangan, persidangan di DPR, maupun di dialu-dialu anggota DPR, dialu-dialu mereka di televisi, hampir tidak pernah mereka mempiralkan sampai geberat meja, saya mau rakyat saya ini harus begini. Nggak ada. Bicara keras itu bukan untuk kepentingan rakyat. Bukan kepentingan rakyat. Untuk dirinya, untuk golongannya, untuk partainya. Nah, kan kita bisa lihat kan. Kalau kita lihat misalnya di televisi, wah berdebat mereka, nggak sampai nggak diberi kesempatan lawan bicaranya ngomong, cocor terus. Setelah kita tonton sampai akhir, mana kepentingan rakyat yang kau percaya. Sehingga memang pertanyaan kita, apakah rakyat masih mau dibohongin? Apakah rakyat masih mau digoda oleh ketampanan, oleh kemolekan, oleh iming-iming uang, janji surga? Apa? Artinya apa? Ingat, hanya gara-gara seratus ribu, lima puluh ribu, maka lima tahun, dan bahkan tadi Ibu Cintu Juro kan mengatakan, ini persiapan kita untuk menyongsong era tahun 2045. Indonesia Mas. Indonesia Mas. Kalau hari ini kita tidak bisa bereskan, kita tidak akan bisa menyongsong Indonesia Mas tahun 2045. Bang, tapi kalau melihat dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, kan banyak rakyat yang tidak benar-benar berniat untuk memilih-milih atau memilah caleg-calegnya yang akan dipilih. Mereka banyak yang sangat sederhana untuk mengatakan, oh ini seiman, seagama dengan saya, oh ini sedaerah dengan saya, oh ini saya kenal nih, ini artis terkenal nih. Dia jago entah apapun bidang seninya, saya akan pilih dia karena dia pasti bisa menjadi wakil saya yang baik. Bisa iya, bisa enggak. Nah, apa yang membuat kita yakin bahwa 2024 ini, Bang, pemilu nanti, rakyat Indonesia yang sama, itu berbeda cara memilihnya, sudah menjadi cerdas memilih pemimpinnya, Bang. Di sinilah saya mengharapkan sebetulnya kan tuntunan dari tokoh-tokoh masyarakat ya, yang melek misalnya kan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, para pimpinan-pimpinan informal, mengarahkan para pemilih ini, rakyat ini, untuk ini yang harus kau pilih ya, yang ini jangan. Saya tidak melarang orang memilih karena agama, kesamaan agama, kesamaan suku, itu sih sah-sah saja itu. Karena itu preferensi pribadi ya, dan itu wajar. Tapi jangan sampai itu menjadi satu-satunya. Tapi pilihlah anggota DPR, yang utama dia harus pilih adalah lepas daripada dia agamanya apa, sukunya apa, itu gunungan apa. Tapi pilihlah anggota DPR yang benar-benar mau mempiralkan, memperjuangkan nasibmu. Jangan hanya, kau sudah bayar, bayar pajak, kau memilih dia, Tapi selama lima tahun, dia datang, duduk, diam, dengkur, duit. Iya. Ketika kita mau mengadukan masalah di sekitar kita pun, tidak bisa mengakses dirinya ya. Dia dihambat. Iya. Dia nggak boleh masuk sembarang ke DPR. Beberapa kali ada yang mengatakan nomor teleponnya berganti. Anda kalau, Leo, kalau datang ke DPR itu, waduh. Iya ya, sekarang agak susah. Susah banget, dia rumah wakil rakyat, tapi rakyat tidak mudah mengakses DPR. Iya. Jadi, belum, ini masih kepekarangan loh. Iya, iya. Belum bertemu dengan anggota DPR. Iya. Kalau mau bertemu anggota DPR, dia intip dulu. Itu dia. Wah, apa ini? Wah, dia pasti minta duit ini. Oke. Eh, bilang, saya nggak ada, lagi rapat. Tutup pintu, kunci. Nah, ini, inilah perilaku anggota DPR. Apakah rakyat masih mau? Ya, silakan. Saya tidak akan menghambat mereka milih siapa, tapi ingat. Kau akan menderita. Iya. Penyadaran ini kan harus terus-menerus dilakukan, Bang. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa rakyat pemilih itu benar-benar sadar bahwa dia akan memilih orang yang akan menentukan hidupnya 5 tahun sampai di bilik suara. Kita bahas di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih, Pemisah. Namasih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa sekian ratus juta pemilih itu benar-benar sampai di bilik suara nanti tahun depan di Februari itu benar-benar ingat bahwa ketika dia akan mencoblos orang saya tetap berasumsi bahwa yang dicoblos orang ya, bukan partainya, Bang. Karena kan sampai sejauh ini kan proporsional terbuka. Itu benar-benar dia pilih orang yang memang tetap bisa ditelepon selama 5 tahun menjabat kalau dia terpilih, Bang. Atau jangan-jangan ketika mau mencoblos teringat dengan sekian tumpuk, maaf ya, uang seratus ribu atau lima puluh ribu yang sudah ada di kantongnya. Bagaimana memastikan bahwa rakyat itu tahu yang benar, Bang? Ya, memang tidak mudah ya. Tapi faktanya kan, kita ini kan pasti sulit siapa yang bisa diakses seperti itu, kan. Tapi kan, kalau faktanya kan, saya tidak mengatakan tidak bisa. Saya gunakan terminologi tidak mudah. Ada dulu pengalaman zaman Orde Baru, namanya Abdul Laiteng. Dari PNI. Anggota DPR itu, al-maklum itu, selama 5 tahun, selama 5 tahun itu seluruh waktu dan tenaga dia wakafkan untuk memperjuangkan nasib rakyat dari Sumatera Utara. Rakyat ya? Karena DAPU dia Sumatera Utara. Jadi, rumah dia itu selalu penuh. Dulu kan di Wisma DPR, kan. Orang yang datang mengadu ke DPR dari daerah dia, nginep di rumah dia. Oke. Nah, itulah sebetulnya sosok. Dulu dia dari PNI. Nah, sekarang, hampir tidak lagi saya temukan model Abdul Laiteng. Saya kenal. Karena dia bekas bupati dulu, zaman Orde Lama. Dia dari PNI. Jadi, kuat betul, ini. Sekarang, seperti yang saya katakan tadi, Leo. DPR ini, yang kita lihat, dia bukan wakil rakyat. Rakyat itu wakil dia. Jadi, salah. Ini, sebetulnya kan lucu nih. Rakyat memilih wakilnya. Berarti, rakyat kan yang berdaulat. Rakyat yang harus menjadi, dihargai, dihormati oleh DPR, kan. Setelah terpilih, sebaliknya. Rakyat itu adalah wakil mereka. Karena rakyat itu wakil mereka, DPR itu, dia nggak usah mikirin rakyat. Rakyat yang harus mikirin dia. Makanya, penghasilan dia, fasilitas dia, dia itu diperjuangkan terus. Hampir tidak pernah diperjuangkan bagaimana nasib rakyat. Anda bisa bayangin, Leo. Bagaimana pengalaman pahit para tenaga kerja kita yang di luar negeri. Apa itu paling dipikirkan oleh anggota Dewan? Tapi kalau sudah viral, mereka bicara, oh, gede-gede. Jadi, itu yang saya katakan. Sudah salah sebetulnya kita ini. Bagaimana mengakhiri, Bang, memotong, mengakhiri benar-benar sistem yang rakyat ini hanya dijadikan komoditas, Bang. Ketika pemilu saja diperhatikan, dibutuhkan suaranya. Begitu sudah terpilih, saya lupa sama sekali dengan dirimu. Bagaimana kita memastikan itu tidak terulang lagi di 2024, Bang? Ya, sebetulnya kan mekanisme yang paling tepat, yang paling ampuh adalah para ketua umum partai, misalnya. Ketua umum partai ini adalah yang harus disadarkan. Jumlahnya sedikit kan ya? Ya, dia yang harus memonitor kader-kader dia yang dulu di DPR. Kalau ada anggota DPR dari praksi dia, dari partai dia, tidak becus, tidak bekerja untuk rakyat, rekol. Kan mekanisme rekol itu kan dari partai. Tidak becus bekerja untuk rakyat atau tidak becus bekerja untuk partainya? Nah, ini yang terjadi kan, kalau dia tidak becus untuk memiliki ketua umum sama parpol, akhirnya direkolkan. Sehingga memang, ini yang harus saya katakan, mungkin perlu ada undang-undang, rakyat diberi hak untuk rekoling anggota DPR. Jadi, misalnya, dari daerah saya misalnya, ada anggota DPR dari daerah saya yang tidak becus, saya berhak untuk mengusulkan. Lewatnya harus direkol ini. Karena apa? Ini, 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 ini aja. Itu tinggal kita buktikan. Begitu bisa dibuktikan, orang itu harus direkol. Tapi kan rakyat sekarang nggak berdaulat untuk itu. Rakyat hanya dituntut, pilihlah saya. Di balik itu, di balik dia ngomong itu, pilihlah saya supaya saya bisa 5D. Datang, duduk, diam, dengkur, duit. Duit. Jadi, yang saya katakan tadi, di awal tutorial ini, jalan rusak di Lampung, yang mempiralkan itu siapa? Rakyat, bukan DPR. Nah, datang pula presiden. Kesana kan? Bagus juga. Tapi Anda bisa bayangin, kalau semua jalan rusak dipiralkan, apakah presiden mau datang nggak? Atau presiden waktunya tersita untuk melihat jalan rusak di mana-mana, begitu ya? Itulah kerjanya presiden. Pokoknya pertanyaan, di mana kerja bupati? Di mana kerja gubernur? Dewannya mana? Di mana dewannya, gitu. Kan kasihan juga, kalau seluruh jalan rusak harus didatangin oleh... Sampai saya lihat kan, mobilnya presiden itu sengaja pula dimasukkan ke lubang banggaan. Saya nggak tahu, berarti sengaja atau tidak ya? Ya, mungkin tidak terbiasa dengan jalan Lampung. Bang, tapi berarti pesan kita adalah supaya kemudian memang pemilih benar-benar harus cerdas. Harapan saya gini, pemilih harus cerdas, jangan saya lebih ini. Tapi saya mohon juga para relawan-relawan, para pemimpin informal ini ya, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, arahkan lah. Tapi arahnya yang benar. Bukan diarahkan karena dia dapat juga duit kan. Tapi tolong, dia yang harus mendewasakan, ini jangan pilih. Karena ini bekas senara pidana. Ini pemalas. Ini tukang ini, tukang ini, tukang ini. Jadi pilihlah ini, pilihlah ini. Jadi ketika ada misalnya anggota RPA bilang, wah saya tidak bisa kerja kalau tanpa perintah ketemu, masa orang seperti ini gitu, pilih. Jangan dipilih lagi. Oke, kita harapkan memang kita semua, karena kita juga punya hak pilih ya Bang, akan cerdas pada saat kita memilih pemimpin di pemilu yang paling dekat di 2024. Bang Eman Saragi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Misalnya dalam sistem demokrasi terbuka, siapapun boleh menyalonkan dirinya sebagai pemimpin. Tapi melalui sistem pemilu yang sehat, kecerdasan dalam memilih akan menjadi katup pengaman yang ampuh untuk menyeleksi para kandidat calon anggota legislatif. Sebagai pemilih, rakyat, saya dan Anda harus cerdas untuk menggunakan hak suara kita, sehingga tidak lagi kita membeli kucing dalam karung. Saya Leonor Samusri, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, dan terus juga jaga kecerdasan Anda dalam memilih anggota Dewan. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi, sampai jumpa.